Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar Koi Lovers Jangan lupa bagaimana kondisi hari ini Semoga selalu sehat ya teman-teman Untuk hari ini Video Koi David akan memberikan Sedikit informasi buat teman-teman Semuanya tentang Seorang Breeder Atau Pembudidaya Ikan Koi Teman-teman Tepatnya di Kota Kediri Kecamatannya Purwasri teman-teman Disini adalah Kolam Koi milik Mas M Nurul Adha Teman-teman Dia adalah teman sekolah saya Dulu pada waktu di SMA Sekarang dia Menjadi seorang Pembudidaya Ikan Koi teman-teman Disini bisa teman-teman Lihat sendiri bahwa Ikan Koi dari Mas Nurul Adha Ini lumayan banyak teman-teman Ini Dari kolam terpal ya teman-teman Teman saya ini tidak Belum memasukkan ikan Di kolam tanah Tapi ini masih tahap Habis breeding Terus setelah menetas Ditaruh di kolam Kolam plastik Plastik dan juga terpal Teman-teman Disini bisa teman-teman Lihat sendiri kan Bahwa buraya Ikan Koi nya ini Sangat-sangat banyak teman-teman Ini diperkirakan jumlahnya itu Ada sekitar 30.000 teman-teman Ini belum diseleksi Karena ukurannya itu masih Satu Apa namanya itu Satu lidi itu Satu batang lidi teman-teman Menurut informasi dari Adha ini Atau pemiliknya Ini biasanya disortir Kalau ada waktu longgar Teman-teman Soalnya dia kan juga Kadang kerja Di Soabaya Jadi pada waktu pulang Kalau waktunya Enggak capek Dia seleksi teman-teman Dan juga Kebetulan Dia ini lagi Menyiapkan kolam Yang disawah Teman-teman Masih baru selesai Dibajak Dan belum diisi air Nah ini Ikan Koi yang sudah Diseleksi Kebetulan ini Kemarin Induknya itu adalah Kohaku Sowa, Sankei Dan juga Siro Teman-teman Untuk jenisnya Ada Doitsu Dan juga Sisek Nah Kalau yang disini Ini adalah Buraya nya kemarin Ini usianya Baru Tiga mingguan Teman-teman Disini Masih terlihat Ikannya itu Masih belum bisa Diseleksi Teman-teman Belum sempat Diseleksi Bukannya Tidak bisa diseleksi Nah Jadi Kalau ada yang tanya Wah Budidaya Ikan Koi Dari Kolam Plastik Atau kolam Terpal Tidak bisa Bagus hasilnya Nah ini Saya bantah Teman-teman Soalnya Saya tahu Sendiri Dan juga Sering main Ketempatnya Adha ini Bahwa Budidaya Ikan Koi Dimanapun Itu bisa Teman-teman Asalkan Kita ngerti Ikan Dan juga Kita ngerti Kondisi Air Serta Bisa Melakukan Penanganan Teman-teman Disini Dikasih Tambahan Airator Teman-teman Yaitu Airator nya Ada 6 titik Terus Sistem Apa Pengairannya Itu Tidak dari Sungai Melainkan Full 24 jam Non-stop Pakai Pompa Atau Pakai Sanyu Teman-teman Nah Itu bisa Kalian Lihat sendiri Ini yang Ukurannya Tanggung Ini yang Seleksi Tahap Pertama Jadi Apa Namanya Itu Bukan yang Indukan Yang tadi Teman-teman Ini Beda Jenis Laki Ini Indukan Dari Kohako Sama Sowa Dan juga Sanke Aja Ini Usianya 1 Bulan 2 Minggu Kalau Enggak Sarah Kemarin Ini Totalnya Disini Ada Sekitar Ini Sudah Seleksian Ini Totalnya Ada Sekitar 2000 Ekor Nah Ini Kemarin Katanya Yang Diseleksi Adalah Yang Bodinya Bagus Bagus Nah Kalau Ini Adalah Campuran Ini Kolam Campuran Dari Besar Sampai Kecil Yang Sudah Lolos Seleksi Yang Bisa Dibilang Masuk Grade A Ditaruh Disini Sambil Menyiapkan Apa Namanya Itu Kolam Yang Ada Di Sawah Nah Kebetulan Ini Jaraknya Dari Rumah Saya Dekat Banget Jadi Karena Saya Kan Lagi Sakit Dan Terus Terusan Apa Namanya Apa Namanya Itu Terapi Nah Setiap Habis Terapi Biasanya Kalau Saya Suntuk Saya Nonton Di Tempat Adha Ini Ya Nyari Hiburan Masak Setiap Hari Kita Pusing Pusing Mikirin Penyakit Kita Mikirin Bingung Kok Enggak Sembuh Sembuh Ya Daripada Itu Mending Kita Lihat Ikan Koi Nah Itu Sudah Sangat Beda Hawa Dan Suasananya Itu Disini Bisa Teman Teman Lihat Sendirikan Bahwa Ikan Buraya Ikan Koi Sangat Banyak Banyak Teman Bahkan Kalau Kalian Disini Secara Langsung Pasti Bingung Lihat Ikannya Apalagi Kalau Waktu Dikasih Makan Pagi Hari Sama Sore Sekitar Jam 4 Dikasih Makan Wah Ikannya Pasti Ngumpul Semua Ini Tadi Dikasih Makan Cuman Udah Telat Jadi Tadi Udah Makan Ini Udah Pukul Sekitar Jam 5 Oke Teman Teman Untuk Hari Ini Aku Cukupkan Sampai Sini Dulu Apabila Teman Teman Menyukai Video Koi David Tetap Saya Ingatkan Jangan Lupa Klik Tombol Like Comment Dan Juga Subscribe Agar Saya Lebih Bersemangat Lagi Dan Membangun Channel Video Koi David Oke Terima Kasih Sudah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Salam Koi Lovers Untuk Persahabatan Alon-alon Nasal Klakson Itu Yang Sering Dibilang Oleh Cak Suba Dari Wahana Koi Blitar Tetap Semangat Dan Jangan Ragu Tetap Melangkah Dan Jangan Putus Asa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Yang Selanjutnya Sampai Jumpa Teman Teman